Intro Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Selamat sore dan selamat berjumpa di Ibadah Doa Rabu Gereja Baptis Pertama Bandung Senang bisa bertemu untuk mengikuti jam doa pada sore hari ini Kita percaya bahwa setiap kasih dan anugerah Tuhan yang terus dianya tangan dalam setiap kehidupan kita Kita bersyukur kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita walaupun hanya di rumah saja Tapi kita sangat bersyukur karena begitu luar biasanya Tuhan dan begitu besar kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita Sore hari ini kita akan memulai doa kita, kita mau mempersiapkan hati kita Kita mau datang di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyerahkan setiap kehidupan kita kepada Tuhan Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bersatu sejenak Mari kita perlindungan setiap kasih dan anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita Mari kita bersatu sejenak Sampai jumpa Sebagai ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan Mari kita menyanyikan pujian Kupercaya jenjimu ajaib Sungguh besar setiap Sungguh besar setiamu Kau nyatakan Kau nyatakan bagiku Kau Bapak yang selalu mengerti Isi hatiku Kemuliaanku Kemuliaanku Kau janjikan Aku tetap percaya Kupercaya Jenjimu ajaib Kau nyatakan Kau nyatakan Bapak Ibu Kau Bapak Ibu Kau Bapak Ibu Isi hatiku Isi hatiku Kau nyatakan 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 Setiap kehidupan Kau nyatakan 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 Dan segi Lie-善k Kau nyatakan Kau nyatakan Kau Sayu Pantakan Tuhan HMI E Yup Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan Sebab kau yang bayar dipuja Kami mau bersoran tingginkan namaku Tuhan Aleluya Sorak, aleluya Sorak, aleluya Aleluya Sorak, aleluya Sorak, aleluya Aleluya Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan Sebab kau yang bayar dipuja Kami mau bersoran tingginkan namaku Tuhan Aleluya Sorak, aleluya Sorak, aleluya 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 Sorak, aleluya Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan Namun sebelumnya kita mau menyanyikan pujian bagi Tuhan tak ada yang mustahil Sorak, aleluya 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 Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin Pujisannya di seriakan bagiku Ku dirangkan dan dikulingkannya Ku yakin saat kau berfirman Ku menang saat kau bertindak Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu Ku aman karena kau menjaga Ku aman karena kau menjaga Ku buat karena kau berdepan Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil 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 Mereka mengulime Dan masa itu Begitu banyak tawaran Komunitas atau grup Melalui WA dan lain-lainnya Kita tinggal memilih Komunitas mana Yang kita akan aktif Dan kita bisa Memberitakan Injil melalui komunitas ini hari malam ini kita akan belajar bersama-sama Masmur 132 dan saya memberi judul komunitas pilihan Allah mari sebelum kita masuk dalam pelajaran mari kita berdoa Bapak kami yang ada di dalam surga kami mengucap syukur ya Tuhan kepadamu untuk seluruh kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami kami juga bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami hingga saat ini ya Bapak kami bisa bersama-sama belajar firman Tuhan biarlah ya Bapak Tuhan sendiri yang merendahkan hati kami agar supaya kami siap menerima firman yang Tuhan akan sampaikan melalui hamba-Mu ini ya Tuhan biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakan firman ini karena hamba terbatas hamba lemah tapi di dalam Tuhan kami semua kuat ya Tuhan Tuhan menolong kami semua pada malam hari ini ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur saya akan membacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Masmur Pasal 132 Daud dan Sion pilihan Tuhan nyanyi siara ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan telah bernasar kepada yang maha kuat dari Yaakub sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam tema kediamanku tidak akan berbaring di ranjang pertiduranku sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan kediaman untuk yang maha kuat dari Yaakub memang kita telah mendengar tentang itu di Efratah telah mendapatnya di padang Yaakub mari kita pergi ke kediamannya sujud menyembah pada tumpuan kakinya bangunlah Ya Tuhan dan pergilah ke tempat perhentianmu engkau serta tabut kekuatanmu biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran dan bersorak-sorai orang-orang yang kukasihi oleh karena Daud hambamu janganlah engkau menolak orang yang kau urapi Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud ia tidak akan memungkirinnya seorang anak kandungmu akan kududukan di atas takhtamu jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas takhtamu sebab Tuhan telah memilih sion mengingininya menjadi tempat kedudukannya inilah tempat perhentianku selama-lamanya disini aku hendak diam sebab aku mengingininya perbekalannya akan ku berkati dengan limpahnya orang-orang yang miskin akan ku kenyangkan dengan roti imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan dan orang-orangnya yang saleh akan bersorek-sorei dengan girang disanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi daud aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang ku urapi musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya saya memberi judul komunitas pilihan Allah karena dalam ayat 6 dan ayat 7 ada kata-kata memang kita dan ayat 7 mari kita itu berarti ada suatu komunitas dan kita melihat di dalam Masmur 132 ini kita melihat komunitas ini pilihan Allah mengapa karena dilihat dari apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka kerjakan di dalam ayat 1 sampai 10 ada doa mereka menyampaikan penderitaan daud dari ayat 1 sampai 10 ayat 1 dikatakan ingatlah ya Tuhan kepada daud dan segala penderitaannya bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan telah bernasar kepada yang maha kuat dari Yaakub disini terlihat mereka datang kepada Tuhan dan berdoa untuk menyampaikan penderitaan daud dan mereka juga menyampaikan usaha dari daud untuk mencari tempat kediaman Allah yaitu tabut perjanjian tempat tabut Allah dan Allah menetapkan tempatnya adalah di Sion disitu dikatakan tempat Allah itu ada di Sion ayat 13 dan 14 sebab Tuhan telah memilih Sion mengingininya menjadi tempat kedudukannya inilah tempat perhentianku selama lamanya disini aku hendak diam sebab aku mengingininya Tuhan sudah memilih tempat untuk tempat kedudukan Allah sendiri dan kita melihat komunitas ini ada ibadah ada penyembahan dan pujian karena dari judulnya nyanyian siara nyanyian siara ayat satunya kemudian mereka berkata ayat 7 mari kita pergi ke kediamannya sujud menyembah pada tumpuan kakinya jadi komunitas ini ada ibadah ada penyembahan ada pujian kemudian ada dukungan mereka mendukung Daud usaha Daud untuk membuat tempat kedudukan daripada tabut Allah ini mereka juga mendukung imam-imam yang bersama-sama dengan mereka jadi komunitas ini saling mendukung kemudian ada janji Allah kita melihat ayat 11 dan 12 11 dan 12 itu menunjukkan bahwa Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud ia tidak akan memungkirinya seorang anak kandungmu akan kududukan di atas taktamu jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan peraturanku yang kuajarkan kepada mereka maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas taktamu saya juga membaca dari tafsiran ini juga menunjukkan nubuat tentang Yesus Kristus bahwa Yesus itu akan lahir melalui keturunan Daud kita juga bisa baca dari Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17 kemudian ada janji Tuhan juga bahwa dalam ayat 15 perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan dan orang-orangnya yang saleh akan bersorek-sorai dengan girang disanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang ku rapi musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mak kotanya disini ada kata-kat ayat 17 ada tanduk itu menunjukkan kekuatan dan pelita adalah kehidupan jadi dalam masmur 172 kalau untuk masa kini itu digambarkan masmur 32 itu sebagai gereja gereja saya ambil dasar untuk gereja ini dalam masa kini yaitu Yoel Pasal 2 ayat 32 dan 1 Petrus 1 Petrus 2 ayat 9 Yoel dulu ya kita akan baca Yoel Yoel Pasal 2 ayat 32 dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas kalau 1 Petrus 2 ayat 9 adalah komunitas yang dipilih Allah seperti kita di gereja baptis pertama kita melihat di gereja baptis pertama ada gembala sidang yang mempunyai visi dan misi pemimpin pemimpin perancang dengan rencana pelaksanaannya pelaksanaannya serta ada jemaat jemaat dalam komunitas besar jemaat dan di dalam jemaat ada komunitas komunitas kecil seperti sekolah minggu wanita pria anak-anak grup-grup PA dan lain-lain jadi kita sudah beri contoh dari Masmur 132 bahwa di dalam komunitas ini mari kita saling mendoakan kita saling mendukung untuk gembala-gembala sidang atau pastoral dengan visi misinya dan dengan rencana-rencana yang dilakukan oleh pemimpin pemimpin dan perancang mari kita saling mendoakan saling mendukung dan juga mari kita bertumbuh bersama-sama agar kita makin melekat kepada Kristus makin menjadi serupa dengan gambarnya dan melalui pertumbuhan kita kita bisa bersaksi kepada orang lain kita mari kita juga melayani sambil memberitakan Injil saya akan memberi kesaksian bahwa saya juga bertumbuh di dalam komunitas saya memang orang Kristen dari kecil dan menurut cerita orang tua saya saya juga dulu sekolah minggu tetapi sekolah minggu dulu itu ya sekolah minggu anak-anak kecil setelah saya kami dulu tinggal di Surabaya setelah pindah ke Menadul kami masuk gereja tetapi kami tidak masuk komunitas apa-apa kami hanya masuk ke gereja dan pada saat saya masuk ke gereja di gereja baptis Menadul gereja baptis iman saya diajak oleh pemuda pemudi untuk masuk komunitas pemuda pemudi waktu itu saya ikut tapi hanya sekedar ikut karena saya itu tidak tahu apa-apa di dalam komunitas ini bahkan saya hanya ikut itu karena saya belum punya teman di Menado karena baru pindah ke Menado sehingga melalui komunitas ini mereka juga sebegitu welcome-nya sehingga akhirnya saya mulai tertarik saya mulai ikut kegiatan dari pemuda pemudi kemudian diajak sekolah minggu pemudi dan ya puji Tuhan saya bisa bertumbuh dan akhirnya saya menerima Tuhan Yesus dan dibaptis nah setelah dibaptis itu masih terus ada bimbingan dari hamba-hamba Tuhan belajar firman Tuhan kemudian di sekolah minggu juga belajar berdoa dan ya banyaklah bimbingan bimbingan untuk saya sehingga makin hari saya makin bertumbuh dan ya makin hari saya juga jadi lebih mengerti tentang siapa Yesus yang sebenarnya itu ya melalui firman Tuhan belajar firman Tuhan dan saya bersyukur karena disana bukuan WBI itu bukan ibu-ibu ya WBI itu wanita disana jadi sudah ikut pemudi ikut WBI dan di WBI juga saya banyak dibimbing banyak bahkan keterampilan keterampilan yang saya sama sekali tidak mengerti akhirnya saya mengerti dan saya sungguh-sungguh ditangkap oleh Tuhan Yesus dan saya bertumbuh dan kami disana sambil belajar kami juga bisa menginjili pergi ke desa-desa ya untuk menginjili orang-orang disana tetapi kalau disana komunitas Kristen jadi kami bisa bebas untuk menginjili pergi ke rumah-rumah nah saya bersyukur karena saya bertumbuh di dalam komunitas pilihan Allah saya juga bukan hanya rohani saya yang bertumbuh tetapi melalui komunitas pilihan Allah ini saya juga bisa eksis di kantor ya karena apa yang saya dapat di komunitas di gereja itu banyak hal yang bisa saya pakai juga di kantor ya jadi dari kepemimpinannya dari bagaimana bergaulnya semua itu saya dapat di komunitas dan benar-benar melalui komunitas pilihan Allah janji Tuhan itu juga digenapi bahwa bukan hanya dengan iman tetapi Tuhan memberkati saya juga untuk just money sehingga komunitas ini sangat penting buat kita sehingga kita bisa bertumbuh bisa melayani dan bisa memberitakan injil saya akan tutup firman ini dengan satu lagu bahwa mengasihi lebih sungguh mengampuni lebih sungguh melayani lebih sungguh terima kasih dalam nama Tuhan Yesus amin Bapak Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih saat ini kita akan merespon kebenaran firman Tuhan dengan menyanyikan pujian melayani melayani lebih sungguh selamat menikmati selamat menikmati melayani 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 sungguh Tuhan lebih dulu melayani kepadaku melayani melayani beri sungguh mengasihi 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 beri sungguh 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 beri sungguh beri sungguh beri sungguh beri sungguh buz beri sungguh Selamat menikmati Mengasihi kepadaku Mengasihi, mengasihi Lebih sungguh Mengasihi, mengasihi Lebih sungguh Mengampuni Mengampuni Lebih sungguh Tuhan Terimu Mengampuni Terimu Mengampuni Mengampuni Lebih sungguh Terimu 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 Terimu